Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertaksiah ke rumah Dinas Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil pada Senin 6 Juni 2022. Anies tampak datang bersama istrinya Ferry Farhati sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa bela sungkawa mewakili pribadi, keluarga, dan masyarakat DKI Jakarta atas berpulangnya April Kan Mumtaz. Ia juga mengungkapkan jika masyarakat Jakarta turut menunaikan salat gaib untuk putra sulung Ritwan Kamil itu. Selama melayat, Anies juga mendengar cerita tentang kebaikan Eril yang baru keluarga ketahui belakangan ini. Dalam pertemuan itu, Anies melihat Ritwan Kamil dan istrinya Atalia Praradya sangat tabah atas keberdian Eril. Anies mengatakan, sebagai sesama orang tua, ujian yang dialami Ritwan Kamil dan keluarga itu sangatlah berat. Namun Anies meyakini, Eril merupakan anak soleh yang bisa menjadi pembuka pintu surga bagi kedua orang tuanya. Anies pun mendoakan agar Eril mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton!